I want it now Kamu bisa lihat bagaimana para pemain basket idola kamu mewakili Chevrolet Park Pembuatan iklan yang berlangsung selama 2 hari pun berjalan lancar Itu semua berkat Direktur Handal Oki Nugroho Bagaimana proses dan konsep iklan itu sendiri? Mari kita tanya langsung pada Oki Nugroho Iklan Chevrolet kali ini konsepnya basket Kebetulan Chevrolet sendiri juga ada program 2 battle competition Dan as we know Chevrolet juga sponsorship buat NBL Dari kreatif juga mencoba menggabungkan itu semua dalam satu cerita Disini kita ada anak kecil yang memang 2 on 2 battle competition main basket Dan di twist endingnya mereka ketemu si idola mereka Saya wikis itu adalah pemain-pemain basket yang miskonsor sama Chevrolet Terus terang walaupun mereka juga bukan talent tapi I don't see any problem with them Bagaimana pula kesan para atlet yang menjadi bintang dalam pembuatan iklan Chevrolet Park tersebut? Lalu misi dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Chevrolet Park dengan mengusung tema olahraga dalam iklannya? Mari kita tanyakan kepada Bapak Aristo Cristanjo Selaku Marketing Communication Manager General Motors Indonesia Kami melihat bahwa olahraga bola basket adalah salah satu olahraga yang memiliki tingkat perkembangan yang paling tinggi di Indonesia Chevrolet is a life journey Jadi kita mau menggambarkan bahwa pemain-pain basket ini memiliki kehidupan sendiri-sendiri Dan mereka adalah pahlawan di dalam kehidupannya sehari-hari Kenapa kalau kita pilih bola basket? Karena ada keterikatan antara produknya yaitu Chevrolet Park dengan karakter permainan basket Atlet basket itu kan kalau bermain basket meliuk-liuk, indah, tapi juga tidak manja karena tampangnya garang Dengan iklan yang tentunya bermakna positif, kita harapkan Chevrolet Park mampu menebar semangat olahraga Indonesia Chevrolet Park, do every day!